selamat menikmati menjaga pola hidup bersih dan sehat biar kita selalu sehat dan terhindar dari virus amin baik, BIMA ini pertama kali diluncurkan pada tahun 67 tepatnya tanggal 1 Juni adalah kereta yang termewah pada zamannya sampai tahun 1995 dimana adalah eranya kereta api Argo Argo Bromo Anggrek Argo Bromo ya tahun 1995 nah yang kita mau bahas ini adalah BIMA era tahun 2013, 14, 15 yang menggunakan K1 tahun 1995 jendela lebar leverinya ombak ini K1 95 ini bekasnya kereta api Argo Anggrek Argo Bromo Anggrek eh maaf Argo Bromo CS 950 dan lokomotifnya CC 206 seri pertama dengan co-hanger yang masih berwarna hitam nah ini lokomotifnya seperti ini co-hangernya warna hitam aduh ngebur ya nah ini seperti ini ini basicnya adalah kato C37 skala N ini kato C37 skala N ini basic mesinnya bodi aslinya seperti ini teman-teman seperti ini jadi CC 206 ini kita ambil mesinnya bodinya bodi aslinya kita ambil kita ganti dengan bodi CC 206 digital dengan menggunakan decoder digitrek jadi kalau teman-teman beli lokomotif skala N itu apabila tidak disebutkan lain dia kebanyakan analog dan teman-teman harus menambahkan namanya decoder untuk merubahnya menjadi digital yang saya pakai ini decoder TCS karena dia plug and play dengan C37 ini tinggal jadi tidak perlu ada yang disolder tinggal langsung plug and play decoder TCS oke kita lihat kereta ini kereta kereta K1 nya ya nah ini dia K1 95 5 K1 95 Bima bahannya akrilik buginya kato nah seperti ini buginya kato dari kato roda metal ini tanpa interior koplernya bawaan bugi rapido ini yang yang k1 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 nya ada 6 sama sama semua k1 nya 6 ini k1 nya ini k1 nya ini k1 k1 k2 k1 k1 k2 k1 k1 k3 k1 k1 k2 k2 punya ada enam ini eh kereta makan Nah itu dia pima 5 k-198 ya k-198 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 bukan k-195 dan ini adalah bagaimana kereta pembangkit kereta pembangkitnya seperti ini ada dua kopler ini kopler karena kereta pembangkit itu kan ada di ujung jadi dia harus dia merangkai ke lokomotif jadi koplernya harus sama dengan kopler lokomotifnya menggunakan pahman eset mit skala n betul ya teman-teman ya Nah untuk yang kerangkaiannya dia rapido untuk kelokonya dia menggunakan pahman dan ini bagasinya sama ini untuk yang kerangkaiannya rapido untuk ke lokomotifnya pahman eset mit skala n ini model bagasi hasil modifikasi dari K3 ya kalau zaman dulu masih ada teman sekarang udah nggak ada lagi itu banyak sekarang udah digantikan dengan bagasi kargo nah ini dia K1 nya K1 Bima ada 9 kita akan nanti kita akan coba tes di lintasan di lintasan ya kita cek dulu perlengkapan untuk tes di lintasan ya kalau menurut Wikipedia ya Kak Bima itu sejak tahun 95 sampai dengan 2016 dia menggunakan K1 95 bukan K1 98 jadi tadi itu ada kesalahan seharusnya K1 95 karena kalau K1 98 itu kalau nggak salah punyanya Argo Willis tuh dia akan mulai beroperasi tahun 98 kemungkinan ya kalau dari Wikipedia nya sih bilangnya K1 95 sampai kemudian diganti dengan K1 2016 baik saya akan coba tes di lintasan ini beberapa rel lurus dan rel velok 1 pak ini isinya 44 bisnis saya menggunakan rel belok sudut 30 derajat jadi untuk membentuk satu lingkaran penuh perlu 12 bisnis rel belok Hai ini kabel untuk ke relnya banyak temen yang nanya dari mana apa bagaimana cara menjalankannya nah ini jadi listriknya itu dari adaptor atau dari DCC itu dialirkan ke rel melalui joiner yang sudah ada di solder kabel ini nanti dari rel akan di melalui roda langsung ke mesin yang ada di loko ini saya menyebutnya disikel command control nya ini dari roko mouse bawaan bawaan starter set roko dan ini adaptornya oke kita bongkar dulu relnya kita rakit kita rakit dulu sebelum di sebelum kita tes loko dan rangkaiannya baik teman-teman saya menggunakan kato unitrek skala n ini untuk rel lurusnya kato unitrek skala n bagusnya kato unitrek skala n itu di setiap joinernya dia mempunyai pengait seperti ini jadi ini pengunci untuk masing-masing relnya jadi dia mudah untuk di sambung tapi tidak mudah lepas susah lepasnya tidak mudah lepas tapi mudah dilepas bingung kan tidak mudah lepas tapi mudah dilepas melepasnya sehingga seperti ini aja nih dah lepas gampangnya juga seperti ini langsung dia mengait mengunci dia dia nah selanjutnya kita akan mengganti joiner tadi dengan joiner yang sudah disolder kabel seperti ini untuk mengalirkan listrik ke rel joiner yang ini kita akan lepas caranya dengan obeng minus yang kecil kita tinggal congkel di sini kita tinggal congkel di sini atau congkel aja sini nah lepas kita ganti dengan joiner yang sudah ada kabelnya seperti ini nah seperti ini sama berikutnya juga ini udah dilepas tinggal di taruh di sini nah sudah jadi teman-teman ini udah ada arus listriknya nanti tinggal untuk tinggal disambungin ke dekodernya ini yang ini tinggal disambung ke dekodernya ini adalah kabel untuk ke dekoder kita sambung ke sini sudah kita sambung yang ini ke dekoder ini ini adaptor ini adaptornya ya kelihatannya adaptor ini kabel dari adaptor adaptornya ini 16 VAC jadi kalau misalnya tidak ada tidak ada adaptor ini bisa diganti dengan adaptor lain yang outputnya adalah 16 VAC dari sini ke sini ke sini kemudian ini adalah kontrolernya bawaan bawaan starter set roko mouse kabelnya ini dan yang ini kabel yang yang ujungnya kita masukkan ke sini ke master ini ada dua ada slave ada master kita masukkan ke master yang utama kalau slave itu nanti misalnya kita kita menggunakan dua controller untuk dua loko yang satu masuk ke slave sebenarnya kontrol digital itu satu kontrol bisa untuk banyak loko tapi kalau misalnya pengen dua loko misalnya pengen bermain dengan teman nah yang satu dimasukkan ke slave oke sekarang kita tinggal tes baik teman-teman kita akan tes ini karena ini digital saya menggunakan IP address nomor 3 untuk menjalankannya kita coba oke teman-teman kita coba jalankan saya menggunakan IP address nomor 3 untuk lokomotif yang ini jadi kalau digital itu kita bisa memilih lokomotif mana yang kita mau jalankan dengan menandai setiap loko nya dengan address tertentu jadi yang jalan juga cuma lokomotif dengan address itu yang lain nggak akan bisa jalan contohnya ini saya gunakan IP address nomor 3 dan karena listriknya itu dari rel jadi eh dia sangat sensitif teman-teman kalau misalnya relnya kotor karena ini relnya juga jarang dipakai belum pernah dipakai ya udah lama nggak pernah dipakai jadi dia kotor jadi dia sensitif banget eh kalau misalnya ada debu sedikit aja di atas rel dia akan tersendat jadi penting bagi teman-teman untuk melakukan perawatan rutin relnya dengan melakukan pembersihan rel dan ini adalah digital salah satu tentunya digital nih ini saya sudah off kan on kan tapi ini lihat nih on off tapi dia masih jalan nah ini kalau digital itu kita bisa atur waktu pengereman atau jarak pengereman atau jarak akselerasi jadi berapa waktu yang diperlukan dari kecepatan tertentu sampai nol kecepatan nol itu bisa kita atur jadi kalau analog begitu listriknya di di nol kan arusnya di nol kan dia langsung berhenti tapi kalau digital nggak tergantung pengaturan kita berapa lama kereta api berhenti dari kecepatan tertentu sampai nol atau berapa lama kereta api akan mencapai kecepatan tertentu dari kecepatan nol dari kecepatan dari berhenti sampai kecepatan tertentu yang kita inginkan itu waktu akselerasinya kita bisa atur contohnya ini saya akan coba langsung ke separoh disini ya nanti kita lihat lokonya akan bergerak secara perlahan sampai dia kecepatan yang diinginkan nah itu dia dia akan bergerak pelan kemudian makin cepat makin cepat makin cepat makin cepat ini udah nol kecepatan ini tapi dia masih jalan dia tadi di awal agak ngebut karena kemungkinan ada ini ya ada rel yang kotor jadi penerimaannya agak lambat oke itu lokomotifnya kita coba rangkaiannya baik saya akan taruh ini di rel menggunakan bantuan ini namanya railer jadi untuk memudahkan meletakkan kereta ini di rel yang pertama diletakkan adalah bagasi atau pembangkit karena dia kereta yang di ujung yang punya kopler sama dengan lokomotifnya tinggal bikinnya dan seterusnya oke saya cepatkan aja karena sudah panjang ini kereta terakhirnya couple rapido ini juga sama fungsinya atau sama memiliki hampir sama dengan kapler genggam EZ mid jadi dia otomatis cover apabila ditabrakkan seperti ini nah dia otomatis tuh langsung gandeng oke sudah semua sekarang tinggal loko nya kita coba gandeng otomatis loko dan keretanya kita jalankan pelan nah ini juga keuntungan apa digital teman teman ya nah bisa jalan pelan sekali kita coba buka tarik ada gandeng atau belum nah itu sudah naik oke sudah bisa jalan kita coba jalan kita coba jalankan langkahnya selamat menikmati selamat menikmati nah baik teman teman itu tadi review ka bimah saya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen saya tunggu jika ada pertanyaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati